Hai guys, selamat datang kembali di kamar kos. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial khusus untuk OS Windows 11, yaitu bagaimana caranya mematikan atau meng-disable visual effect untuk meningkatkan performa pada Windows 11. Nah, tapi jangan kemana-mana, karena kita akan lanjutkan tutorialnya setelah intro berikut. Halo guys, aku Rama dari kamar kos. Selain video tadi, kamar kos juga upload konten seputar PC, gaming, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan teknologi. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kamar kos. Pada Windows 11, terdapat beberapa fitur yang bisa menambahkan kecantikan dari tampilan OS Windows 11. Beberapa diantaranya adalah efek animasi transisi, penggunaan bayangan pada jendela, dan beberapa efek lain yang membutuhkan sumber daya hardware pada PC. Bagi kamu yang menggunakan PC ataupun laptop yang memiliki spesifikasi yang cukup tinggi, mengaktifkan fitur-fitur ini tentunya tidak akan terlalu berdampak bagi performa si PC. Beda cerita bagi yang menggunakan hardware atau spesifikasi yang pas-pasan. Fitur-fitur visual ini cukup berpengaruh terhadap responsibilitas dari performa PC secara keseluruhan. Nah, kali ini kita akan tunjukkan bagaimana langkah-langkah untuk meng-disable atau mematikan beberapa fitur visual yang memberatkan OS Windows 11. Oke, langsung aja ini dia cara meng-disable visual effect untuk meningkatkan performa pada OS Windows 11. Yang pertama, kamu pergi dulu ke setting, lalu klik accessibility, kemudian klik visual effect yang berada di panel bagian kanan. Selanjutnya, tinggal matikan tombol animation effect. Di sini juga ada fitur transparansi yang bisa kamu matikan juga jika ingin mengurangi lagi beban PC. Dampaknya nanti efek transparansi di jendela akan off yang menyebabkan jendela tidak lagi transparan. Setelah kamu disable beberapa menu efek yang ada, tinggal tutup aja menu setting. Oke, itu aja untuk tutorial singkat, bagaimana caranya meng-disable beberapa efek yang dirasa tidak diperlukan pada Windows 11. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.